Info terbaru, masker kain bisa jadi berguna loh untuk mengatasi wabah corona Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica, welcome back to my channel Di video aku yang sebelumnya, aku udah jelasin fungsi beberapa jenis masker yang banyak dipakai pada masa wabah sekarang ini Ada masker kain, masker berkarbon, masker bedah, masker P1 debu, dan masker N95 medis Di antara semua masker tadi, jelas masker N95 yang paling efektif dalam memfilter virus corona supaya tidak terhirup oleh kita Sayangnya masker ini semakin langka dan harganya semakin mahal Bahkan masker bedah yang sebenarnya tidak se-efektif itu untuk memfilter virus corona pun harganya sudah meroket jauh dan barangnya semakin sulit didapat Kalau banyak orang yang tidak memakai masker, mereka akan mudah untuk tertular Padahal kalau semakin banyak orang yang tertular dan dirawat, semakin langka pula alat pelindung diri atau APD untuk tenaga medis Kalau sama tenaga medisnya ini tidak terlindungi, mereka bisa gugur satu persatu ntar siapa yang rawat pasiennya Tapi tenang, sekarang ada info terbaru dari CDC atau Center for Disease Control and Prevention Itu lembaga pengendalian infeksi nasional milik Amerika Dia mengatakan bahwa masker kain, bahkan yang kita jahit sendiri pun dari kain kapas dan karet itu bisa mencegah infeksi corona Riset terbaru dari CDC ini mengatakan bahwa jika semua orang memakai masker bahkan yang berbahan kain sekalipun Angka infeksi corona bisa turun hingga 72% Memang sih masker kain itu tidak bisa memfilter virus corona Masker bedah pun enggak, tapi masker kain ini bisa menyerap droplet yang mengandung virus dari pemakai masker Artinya, dia bisa mencegah virus dari pemakai masker ini menular kepada orang lain Masalah utama dari corona ini sebenarnya adalah penularan virus yang terlalu cepat Bahkan orang yang tidak berkejelek dan terlihat sehat-sehat pun bisa menjadi karier atau pembawa virus yang menularkan virus kepada orang lain Jadi banyak orang tidak sadar terpapar virus entah di mana Misalnya, ketika orang itu bersin, dia akan menyemprotkan droplet bervirus Di mana virus itu bisa beterbangan di udara selama 3 jam Lalu udaranya dihirup orang lain Tapi karena daya tahan orang yang menghirup itu kuat Dia menjadi karier untuk virus itu Untuk sementara waktu sampai virus itu dibersihkan seluruhnya oleh daya tahan tubuh orang itu Dan selama menjadi karier itu, dia tidak sadar bisa menulari orang lain Nah, kita kan tidak tahu siapa saja yang karier dan kita tidak bisa menuduh juga Makanya semua orang dianjurkan untuk memakai masker walaupun hanya dari kain Terutama saat keluar rumah untuk mencegah menularkan virus itu kepada orang lain Jadi strategi kita sekarang bukan memakai masker untuk melindungi diri sendiri Tapi memakai masker untuk melindungi orang lain Karena seberapa besar usaha kita untuk memfilter virus corona Supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita Tidak akan ada yang bisa menjamin kita tidak akan terkena corona 100% Walaupun kita memakai masker N95 yang terkenal paling efektif sekalipun Jadi ayolah kita saling kerjasama, saling menelindungi, saling mencegah penularan virus ini kepada orang lain dengan memakai masker Kemana pun kita pergi Tapi ingat kita juga harus menerapkan pola hidup sehat dengan cara menjaga diatan tubuh Rasin mencuci tangan dan jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter Kita juga tidak perlu pusing dengan harga masker yang makin mahal dan barangnya yang semakin langka Karena masker kain ini bisa kita jahit sendiri dan juga bisa dicuci untuk dipakai ulang Jadi misalnya kita bikinlah 5 masker untuk tiap orang Nanti hari pertama setelah dipakai dicuci dengan air panas dan deterjen Hari kedua sampai hari kelima pakai masker yang beda Hari keenam kita pakai masker yang sudah dicuci di hari pertama Biarlah masker beda dari N95 yang semakin langka itu dipakai oleh tenaga medis Karena mereka lebih membutuhkan proteksi Sekian video dari aku Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian Dan berbagi pendapat lagi dengan cara DM aku di Instagram See you next time, bye